Kebetulan sudah bertemu sebelumnya di Jakarta ya, karena anak beliau mahasiswa saya juga. Kemudian yang saya hormati, Dr. Ardik, spesialis Geda Sarang. Kalau kita pernah mendengar istilah, kita ikhtiron kepada Mas Saif, ini walaupun rambut beliau sudah putih semua, tapi pergerakan beliau itu lebih progresif dibanding anak-anak muda yang umurnya, umuranku berapa? Dua empat. Dua empat. Dua kali lipat kan, saya. Jadi pergerakan beliau, Masya Allah. Kemudian senior saya, Dr. Jumatil, yang masih menjadi legenda di Masjid Ardik Rahman Hakim Bumi Salimba sampai sekarang. Jadi kalau kita punya kontribusi ke da'wah itu insya Allah bekasnya itu pasti tetap ada begitu ya. Hadirin, 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 wakilah rahimahumullah, jazakumullah khairan sudah diundang, bisa bersilat rahim dengan teman-teman semua. Semoga setiap langkah menuju tempat ini, menuju majlis ini, setiap tapaknya membawa kebaikan, meninggikan derajat di bagian depan Allah SWT. Salah satu tema yang paling mengemuka dalam isu kesehatan dewasa ini adalah interprofessional collaboration. Kolaborasi antarprofesi. Maka kalau di UMI itu sudah dibuatnya istilahnya rumpur jemuk kesehatan gitu ya. Bedumnya itu rumpur jemuk kesehatan. Karena ternyata dalam kita melaksanakan program-program kesehatan, itu tidak bisa satu profesi itu berdiri sendiri. Kalau Stephen Covey itu mengatakan apa, sekarang ini tidak ada lagi yang namanya independensi mutlak atau dependensi mutlak, tapi interdependent. Jadi satu sama lain saling bergantung. Kalau di kita, amal jamani itu sudah lama kita kenal gitu ya. Dan tidak ada yang bisa kita kerjakan kalau infirodi gitu, semuanya harus kita kerjakan bersama-sama. Dan karena itulah kemudian pro kami hadir untuk menggalang potensi-potensi ini gitu. Dan insya Allah karena niat kita adalah untuk berdakwah gitu ya, dalam bidang yang kita tekuni, atau dakwah profesi, atau dakwah mihani, maka insya Allah selain kita mendapatkan ilmu, mendapatkan hasil, tapi insya Allah juga mendapatkan barokah. Ini sangat kontekstual dengan kondisi kita gitu ya. Kalau kita didal, berdiskusi, tapi tidak asan, artinya kita tidak punya argumentasi-argumentasi ilmiah yang evidence-based untuk menghadapi kodoh ya umat, permasalahan-permasalahan umat yang perlu jikal, perlu diskusi, maka kita tidak akan bertemu masalah yang baik. Sebagai contoh, mohon maaf misalnya kita bicara tentang vaksin, nah ini perjalanan diskusi tentang, atau dialetika tentang vaksin itu sudah panjang sekali gitu ya. Tapi banyak dari kita yang belum ahsan dalam perbahasannya. Ahsan ini sebetulnya juga adalah konten akademiknya ini kurang kuat gitu ya, karena saya kira kalau kita sebagai profesional, maka kita harus bicara dengan latar belakang akademik gitu. Karena kalau sekarang, bahkan sudah bukan lagi evidence-based, tapi sudah personalized medicine, personalized medicine. Jadi kalau saya mengutip, tidak tahu guru besar BKM FKU di minggu lalu, personalized medicine ini adalah future medicine. Jadi sekarang itu kita bahkan sudah melihat ke orang per orang, bagaimana kegituhan orang per orang, bukan lagi, apa namanya, pukul rata gitu. Nah hal-hal inilah yang menjadi tantangan kita, di samping kita masih punya PR besar tentang universal head care kita ya, sistem jaminan sosial nasional kita yang bahkan kalau dihitung tunggakannya sudah 16 triliun gitu, teman-teman di RSCM itu, karena kita punya kelompok di RSCM itu, itu bahkan untuk membeli regen dasar aja sudah nggak bisa lagi, karena sudah hutangnya sudah begitu banyak. RSCM itu kan istilahnya flagship, apa itu, rumah sakit pusat rujukan nasional gitu ya, RS UPN, rumah sakit pusat rujukan nasional. Kalau rumah sakit nasionalnya aja udah nggak ada uang, apalagi yang di bawahnya. Bahkan beberapa, beberapa supplier itu sudah menghentikan, apa namanya, supplier gitu ke RSCM karena masalah ini. Cuma ini kan masalah strategis ya, jadi nggak pernah diangkat ke bawah RSCM, hampir kolaps misalnya ya. Sementara kita masih juga berlomba mau buat akreditasi dengan memakai DCI, pernah dengar ya, joint commission international yang bayarannya aja tuh sampai ratusan juta. Ini kan kita melihat bagaimana kita masih belum tepat menentukan skala prioritas dalam apa namanya, permasalahan kesehatan. Nah, kita tentunya juga ingin punya kontribusi dalam hal ini. Sebetulnya hari ini di Jakarta, tepatnya di Depok, sedang dikumpulkan para kalimat yang tepat, ahli-ahli kita begitu ya. Jadi, tadi saya izin bahwa bisa saya musik dan dispejal untuk bisa kejar ke sana, tapi kalau enggak saya sudah izin dengan kepala bidang untuk tidak hadir. Tapi ala kulihal Bapak-Ibu sekalian, kita punya banyak masalah yang sebetulnya ini memperlucut ke arah bagaimana kita memanfaatkan potensi yang ada dalam human resources kita termasuk bidang kesehatan atau ahlian kita dalam bidang kesehatan. Terakhir, saya ingin mengangkat suatu tema bahwa ada buku, nanti mungkin saya perlihatkan di presentasi saya, tentang fenomena yang terjadi ketika middle class society itu bertambah banyak dalam suatu komunitas. umumnya di negara luar ketika middle society itu atau kelas menengah itu bertambah, mereka cenderung menjauh dari agama. Karena mereka sudah lebih sejahtera gitu ya, sudah apa namanya, tergidik dan akses ke teknologi informasi, ke alat-alat nir-table itu sudah semakin baik, maka umumnya mereka menjauh dari agama. Tapi ada suatu anomali, ada katanya ini anomali gitu ya, katanya yang digunakan ini anomali, karena tidak, tidak, tidak apa, tidak umum terjadi di Indonesia. Middle class society ini justru semakin dekat dengan agama. Mereka justru semakin dekat dengan faktor-faktor religi gitu. Sehingga kemudian, bangsa-faktor ini berkembang dan menarik semua pihak. Oleh karena itu mungkin kita lihat bagaimana sekarang bang-bang syariah ramai tumbuh ya, bahkan bang-bang yang dasarnya, basicnya itu bahkan bukan Islam, ya Chinese overseas bank gitu, malah bikin divisi syariah. Ini kan agak, agak kelihatan lucu gitu ya. Bukan itu saja, ternyata sekarang hotel-hotel syariah juga banyak tumbuh. dan itu didukung oleh bang-bang syariah tadi. Nah, sekarang kita juga ingin agar sektor yang sangat strategis dalam kehidupan seorang manusia, itu juga accompli dengan tuntutan dari middle society tadi, kesehatan. karena sekarang kita bersama dengan Nukisi dan Foki dalam payung Indonesian Islamic Medical Association itu mengembangkan rumah sakit syariah. Kita sudah punya standar akreditasinya, tapi standar rumah sakit syariah itu tidak akan bisa berjalan kalau human resourcesnya juga belum siap untuk bersyariah. Nah, disinilah yang paling siap harusnya untuk itu adalah mereka yang menyatakan dirinya sebagai kajar darwah gitu. Karena kalau setiap minggu kita sudah dibekali, Ustaz Kamanto gitu ya, setiap minggu dibekali dengan hulufisil miktafah gitu ya, masuk ke barisan syariah keseluruhan, maka harusnya kita yang paling siap untuk menyam som ini. Saat ini targetnya adalah 50 rumah sakit syariah dalam tahun 2018. Sekarang sudah sekitar 15-an. Jadi dalam kaitan itu pula, kita ingin mendorong apa namanya, rakan-rakan semua untuk ikut dalam berbong ini, untuk ikut dalam rangkaian berbong ini, dan insya Allah kita bisa mendapatkan apa namanya, rida Allah dengan apa yang kita upayakan. Karena sesungguhnya yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga bukan amal-amal kita, tapi karena rida Allah s.w.t. Demikian yang bisa saya sampaikan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, musyawarah milayah Kalimantan Tengah, yang pertama saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.